Kalian yang mau berangkat ke Taiwan, kayaknya sudah gak ada harapan. Apakah benar? Jadi. Kita mau update status tentang ekcow, di dunia Taiwan. Ya kita mau berangkat ke Taiwan, mikirnya di Taiwan itu harus senang nih. Ya kita mau berangkat ke Taiwan, kita mau berangkat. Kita mau berangkat kerja nih, cerewet majikan nih, berat pasiennya. Ini Amerika gak turut, berat pasiennya, terus mikir nih libur. Yang ada gue boleh-boleh, ya kan? Terus saat ini, bos-bos yang pembantu ke Indonesia, nyaris yang mau. Yang ada gue kecewa, karena dari uangnya di sini, niatnya gak benar gitu loh. Niatnya orang boleh kerja, niatnya gak ngerubah nasib. Berangkat di luar postingan di uang, weh, tiktok kayak podo menter-menter, TKW-TKW Taiwan. Yang mau nge-ngekui oleh-oleh, ya enggak? Terus saat ini kayak mau nge-ngekui, dari uangnya sejenuh mungkin ya. Uang nge-nge seminggu, nge-nge sedino-rong-dino, enak sih ngeluh. Harusnya lo pindah majikan lah, harusnya lo mulai lah, kayak gitu. Dia mau nge-ngekui, nge-ngekui. Nge-ngekui tadi, nge-ngekis ini, pirang-pirang kontra ngekui, ya bihan awalnya ya, tahu lu wuang soro lu mbak. Di jalan. Kalau nge-ngekui itu, kaya gue mero ngasih pt-pt kayak. Sekadu ngaptar, sekadu belajar, orang-orang terbang. Ya, orang-orang nikmati emkene Taiwan, birunya Taiwan ya. Oke guys Ini kayak dewe ya Mulai ayo kemagi Ayo kita balas dendam guys Rasanya mbiendiannya Ikar macikan ke piye Gak oleh libur Pasien kendang Kerjanya 6 pojuan Ayo guys Saatnya kita njale tambahan gaji Masa rasa mikirnya mulai Sik Ayo Cah Sik mulai tahun 2016 Saatnya dikemaki Ayo njale tambahan gaji guys Kalau sudah seperti ini Repot jadinya ya Karena informal ini juga untuk di ART Kemudian Pengasuh anak, pengasuh lansia Ini mungkin nanti stop Karena Sebagian ulah dari Rekan-rekan kita Yang baru-baru yang kesana Ke Taiwan Yang satu minggu sudah mengeluh Yang satu minggu majikannya sudah tidak suka Karena tidak sanggup dengan pekerjaan disana Ya begitulah Ya begitulah Kasian yang baru akan berangkat-berangkat ini Karena Gimana pun Keluar duit banyak ya Ayo kita tengok Kelanjutannya Lagi heboh Kerjakan 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 jaluk santai Jaluk Mangan enak Terus Terus Kerjakan Kerjakan Nyantai-nyantai Pokoknya mau kesel Tidak mau capek Masalah Terus Terus Bahasa Diterjemah Nangis-nangis Gampang Gak kerasan Seharusnya Rekan Belajar Nah Ini loh Kesel Kerjakan Taiwan Sebenernya Sebenernya Pena Takun Dibanding Negara Lio Lio Pena Cuman Kui Sek Penak-penak Kerjakan Jelas Mesti Pasti Plus Minus Kalian Pun Juga Harus Menimbang Dengan Gaji Penak Kerjakan Kalian Minimal Setahun Setahun Setengah Bahasa Terus Menguasai Pekerjaan Rumah Kalian Akan Menemukan Jendengnya Kepena Pena Yang pertama Mungkin Majikan Percoyok Kalian Jelas Soalnya Orang-orang Setahun Terus Menjelaskan Menjawab Kalian Ngomong Majikan Otomatis Majikan Percoyok Yang kedua Misalkan Masalah Kebanyakan Kalian Mikir Majikan Pelit Menjelaskan Yang kedua Yang kedua Kalian Maksud Gaji Kalian Maksud Tuku Apa Yang Kalian Pengen Dwi Sermangan Apa Kalian Tuku Dwi Sermangan Apa Kalian Tuku Dwi Terus Yang ketiga Kehidupan Kalian Yang Tawan Pasti Mulai Setabil Mulai Mungkin Kalian Kirim Rutin Kalian Mulai Nabung Soalnya Apa Jelas Sebar Potongan Intinya Kalian Harus Bersabar Orang Mungkin Kalian Tengok Taiwan Tengok Ujuk Terus Kalian Pun Otomatis Kutu Belajar Kulturnya Kehidupan Tengok Kalian Harus Beradaptasi Adik-adik Silahkan Kalian Pengen Jaluk Libur Silahkan Kalian Arpe Terus Rasanya Menting Kuasai Pekerjaan Kuasa Masa Tengok Pangan Tengok Tengok Bulet Bung Gobis Wartel Tomat Paham Raruh Buki 10 juta Itu ya Temannya Sayang sekali Kalau sempat Ditutup Karena NT-nya Di sana Lumayan NT-nya Baru-baru Yang akan Berjuang Di Taiwan Bersabar Gimanapun Pekerjaan Di mana saja Di Indonesia Itu juga Pekerjaan Kalau dari awal Pasti akan Terasa Gak enak Sakit Gak kuat Nangis Pengen pulang Dan namanya juga Pekerjaan Tidur aja Capek Apalagi Bekerja Gitu loh Karena kita juga Mengalami Juga tidur itu Capek Apalagi juga Bekerja Artinya apa Bersabarlah dulu Lakoni dulu Kehidupan yang Di sana Lakoni dulu Apa-apa yang Di sana Yang akan Bisa kita lakukan Lakukanlah Demi Juga Martabat Indonesia Demi juga Keluarga-keluarga Yang ada Di Indonesia Gitu loh Kalau sudah Begini Kasian Yang sudah Mendaftar Sekian Hari Sekian Bulan Gitu loh Jadi Gak jadi Terbang Mudah-mudahan Ini hanya sebentar Karena juga Ini pengaruh Ke ekonomi Masyarakat Di Indonesia Yang akan Menjadi TKW Atau TKI Yang di sana Di Taiwan Ya teman-teman Ekonomi ini Sangat Sangat Penting Ya Membantu Ekonomi Masyarakat Indonesia Bagi Yang untuk PMI Bekerja Di Luar negeri Terutama Taiwan Tadi ya Buat teman-teman Yang masih baru Tetap semangat Bersabar Menghadapi Majikan-majikan Di sana Karena Itu adalah Perjuangan Kehidupan Jadi Harus Dilakoni Entenya Agak besar Entenya Agak besar Ayo Semangat Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh